Hai ini badai digarap Jalan Usaha Tani hari ini kita sedang melakukan pengukuran ya untuk pembangunan Jalan Usaha Tani di Gapoktan dan sumber rejeki Desa Tanalum ini menggunakan dana DAK APBN DAK APBN ya Pak Karyoto ya Hai itu senilai 300 juta Hai 300 juta nanti pengerjaan dihapkan secara swaklola ya ini dari tim konsultan sedang mengukur nanti akan membuatkan gambar juga ini ada gorong-gorong Oke begitu ini dengan Pak PPL-nya Pak Supri nggak langsing-langsing padahal sering jarang ya Niki badai digarap Jalan Usaha Tani dan menawi Panjana Singkwanane teng sebelah mereka pripun anu seneng nopo pripon seneng banget cuma gak gili malah maturku malah seneng kalau maturku pun lemah ini kok gak gili buatan masalah buatan masalah kalau anu intinya gak ngepenak ngangkut nopo-nopo kelapa nopo-nopo kelapa pulaga kalau pake sawah ini kok gak gili ya ya ngantin ya pake petani ini mendukung ya pake mendukung sangat ya yang penting bisa derumat nah ini panjangan misalnya kalau ada yang terlalu buah apa ya bisa domongin aja udah berkodisit itu gue mbok orang-orang yang berdosa sudah rusak jadi ini aku setuju oh gitu ya mereka taksi yang terlalu sabinnya selama mereka oh ini kan kapoleh larang jadi ini sawah kapoleh abis ditanami kapoleh ini malik kemana ini kita sih 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 kapoleh kan 10 tahun kan itu buat ini berikin sawah sawah jadi siap-siap di komplek balai desa jadi enggak itu hanya jalannya kan ini kan lewat kantor ini turun nah ini kan kita sebenarnya kan jalannya wisatanya kan ini ada dari sini yang di atas lapangan ini kan lapangan yang sini oke ini dengan Pak Dodo ini kalau swaklola sisinya gimana dibandingkan kemarin yang apa kalau swaklola kan memang dikerjakan kelompok lah kalau harapan kami ya swaklola secara kualitas kuantitas lebih bagus oke gitu ini kan pengukuran dan sebagainya ini disesuaikan dengan kebutuhan ya kebutuhan nanti kebutuhan di kelompok terus lokasi kegiatannya oke ini dengan yang sudah ngukur mas berapa meter mas tadi aku melakukan pengukuran pasal panjang 648 meter sampai sungai apa tadi sungai nutup terus ada gorong-gorong eh apa ada berapa kalau nggak salah tadi 4 atau berapa 4 ya oke lumayan ya serem ya manang cengep-cengep oke ya kita tunggu saja nanti pengerjaannya 648 meter plus nanti ada gorong-gorong karena nanti kalau lokasi seperti ini drainasi harus bagus ya kalau nggak nanti kan gerus-gerus ini sih pekerjaan karena pak tanahnya sih gitu nggak nggak apa gerus banget malah janya panjakan itu tadi